Intro Halo teman-teman, story Nema Mental sehat Seperti biasa, buat yang baru gabung disini selamat Karena kalian hidup Kali ini, Nema mau ngeritain alur draco request An bal semers nih men Judulnya Vigilante Yang baru aja rilis tahun... Kapan ya? Yang jelas, makasih banyak buat penonton setiap story Nema Baik yang udah subscribe maupun yang belum Jangan kan ngasih like, dislike aja loh Nema udah seneng Apalagi yang udah berlangganan Karena jatah kerupuk bagimu Adalah asupan gisi bagi tim story Nema Asik Dan buat bal semers yang requestannya belum itu rutin Sing sabar ya men Permen Oke, langsung aja lah ya Tarik nafas dalam-dalam dan Bumper dulu Film diawali di sebuah pengadilan yang mana saat itu Ada seorang terdakwa yang akan menerima hukuman Atas kasus penghilangan nyawa seorang wanita Atau lebih tepatnya Seorang ibu men Diketahui Ibu yang menjadi korban juga mempunyai seorang anak yang bernama Ji Yong Dari kematian ibunya itu Kini Ji Yong harus menjadi seorang nyatim piatu Meskipun begitu Dia pun berusaha tetap tegar Dan ikut menghadiri persidangan tersebut Dan saat sang hakim membacakan semua dakwaan Dia malah cuma ngasih hukuman selama 3,5 tahun atas perbuatannya Dengan alasan Tersangka gak sengaja ngehabisin ibu Ji Yong Selain itu Hakim juga mengatakan Kalau saat itu tersangka sedang mengalami sakit mental Yang menyebabkan dia diberi hukuman yang sangat ringan men 12 tahun pun berlalu dengan Kuen Cheng Sung Soo Pelaku yang menghabisin ibu Ji Yong Ternyata masih saja melakukan kejahatan Dan selalu terbebas dari segala dakwaan Dan selama 12 tahun itu juga Ternyata Ji Yong selalu memperhatikan gerak-gerik Sung Soo Dan akhirnya gak tahan ngeliat hukum yang gak adil Atas dasar itulah Ji Yong mutusin buat ngehukum Sung Soo Dengan tangannya sendiri Ji Yong ngelakuin hal itu Sebagai bentuk protes terhadap hukum yang berlaku di Korea Selatan Yang selalu berat sebelah Dan selalu memberi hukuman ringan kepada para pelaku kejahatan Keesokan harinya Diperlihatkan sisi lain dari Ji Yong Yang ternyata dia malah menjadi seorang polisi Meski sebenarnya Ji Yong gak puas dengan hukum yang berlaku di Korea Tentu aja Ji Yong ngelakuin hal itu adalah untuk menegakkan hukum yang selama ini sangat berat sebelah Selain itu Ji Yong juga memanfaatkan pelatihan judo yang ada di kepolisian tersebut Agar bisa terus mengasah kemampuan bertarungnya Dan bisa menghukum semua penjahat yang masih berkeliaran Bisa dimastikan Semua tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya Termasuk para sahabatnya di instansi kepolisian Setelah bekerja menjadi polisi Malamnya Ji Yong selalu update berita kriminal terbaru yang ada di TV maupun di medsosmen Dan setiap kali Ji Yong melihat berita kriminal Dia pun dibuat makin kesel dengan hukum yang berlaku di negara itu Yang mana pada hari itu baru saja ada seorang penjahat yang dibebaskan pihak kepolisian Dengan alasan gak sengaja melukai sang pemilik toko Padahal para penjahat itu sudah mengobrak-abrik sebuah toko Dan mencelakakan pemilik toko tersebut Namun dengan alasan yang sangat menguawur itu Para penjahat itu pun malah dibebaskan Ngeliat itu Ji Yong yang murka pun langsung memburu mereka Dan bener aja Ji Yong pun ngeliat para begundal yang katanya gak sengaja melukai pemilik toko Nyatanya mereka kembali datang kesana dan mencoba melukai sang pemilik toko lagi men Karena para begundal sudah terbukti salah Tanpa basa-basi lagi Ji Yong pun langsung melakukan aksinya untuk menegakkan keadilan Gak lama Ji Yong balik melihat berita tentang adanya penjahat yang kembali dibebaskan pihak kepolisian Dengan alasan yang lagi-lagi sangat konyol men Padahal penjahat yang berprofesi sebagai dokter ini Udah banyak sekali memperkaus para pasiennya saat sedang melakukan operasi Meski begitu pihak kepolisian tetap membebaskannya Dan bahkan tetap membiarkannya menjadi seorang dokter cabul tanpa mencabut izin prakteknya Ya tentu aja Kayak lihat kebiadaban dokter tersebut Ji Yong pun murka dan langsung menghabisinya Oke kita geser bentar ke tempat lain Tepatnya di sebuah stasiun TV yang disebut stasiun repo 25H Hari itu seorang reporter berita yang bernama Miss Choi Ternyata mulai tertarik dengan kasus kriminal yang menimpa para pelaku kejahatan Miss Choi tahu Kalau semua kejadian itu adalah tindakan seseorang yang mencoba menggukum para pelaku kejahatan Yang dibebaskan pihak kepolisian Dengan alasan yang sangat konyol Maka dari itu Miss Choi meminta pemilik stasiun TV untuk meliput berita tersebut Karena dia tahu Kalau orang tersebut pasti akan terus melakukan penghakimannya Selagi polisi masih saja membebaskan pelaku kejahatan Dengan alasan konyol Dan dari sinilah Miss Choi pun memberi julukan kepada Ji Yong Yaitu vigilante Atau pahwan kegelapan Beberapa hari kemudian Ji Yong kembali menemukan penjahat yang dibebaskan kepolisian Dengan alasan yang lagi-lagi konyol men Maka dari itu Ji Yong pun langsung pergi mencarinya Dan berniat untuk menghakiminya Tapi begitu dia berhasil nemuin sang pelaku Ternyata Ji Yong gak jadi menghukum karena satu alasan men Meski penjahat tersebut dibebaskan pihak kepolisian Ternyata penjahat itu berjanji akan bertobat Dan bener-bener minta maaf kepada keluarga korban dengan sepenuh hati Melihat itu Ji Yong pun akhirnya ngasih kesempatan penjahat tersebut untuk bertobat Namun faktanya Gara-gara Ji Yong memaafkan penjahat tersebut Ternyata Miss Choi jadi kebingungan Sebab dia jadi gak dapet berita gitu Tapi Karena Miss Choi sangat percaya Kalau vigilante sang penaga hukum dari balik kegelapan Memang bener-bener ada Dia pun memutuskan untuk memancing Ji Yong Dengan mengungkapkan identitas seorang pencabul yang bernama Ji Yong Yang baru aja dibebasin pihak kepolisian Karena diketahui Ji Yong ini cuma diberi sangsi hukuman selama 7 tahun Setelah memperkaus dan juga menyiksa seorang anak dengan sangat kejaman Ternyata Strategi Miss Choi itu berhasil Dan membuat Ji Yong menargetkan Ji Yong Sebagai sasaran selanjutnya Nah besok malamnya Miss Choi yang masih berjaga-jaga di sekitar rumah Ji Yong Ternyata gak berhasil ngeliat sang vigilante atau Ji Yong beraksi Tapi Miss Choi malah ngeliat Ji Yong yang mengendap-endap keluar dari rumah secara mencurigakan Dengan menggunakan mobil pick upnya Ngeliat hal itu Miss Choi pun terus mengikutinya hingga sampai di pelabuhan Incheon Namun apesnya dia malah kehilangan jejak Ji Yong Dan dari situlah Miss Choi baru menyadari Kalau Ji Yong datang ke pelabuhan Incheon Karena mau kabur dari Korea Sementara pihak kepolisian yang mendengar kabar kalau Ji Yong berusaha kabur dari Korea Langsung bergegas pergi ke pelabuhan Incheon untuk menggagalkan rencana Ji Yong Tapi setelah ratusan polisi menyebar untuk menyisir semua area pelabuhan Tetap aja mereka gak berhasil nemuin Ji Yong men Gara-gara itu semua orang pun kebingungan Tapi tidak dengan Miss Choi Dia kembali menyadari Kalau sebenarnya Ji Yong bukanlah mencoba kabur dari Korea Tapi mencoba mengelabui kepolisian Lalu pergi ke rumah korban pelecehannya dulu Untuk berusaha merenggut nyawanya Dan bener aja Ternyata Ji Yong udah sampai di apartemen korbannya Dengan menyamar sebagai kurir makanan men Meski disana masih ada seorang polisi yang berjaga-jaga untuk mengantisipasi kejadian tersebut Nyatanya sang polisi gak bisa ngehentiin Ji Yong Dan malah terus tertusuk beberapa kali karena mencoba menghentikannya Tapi alhamdulillah Sebelum Ji Yong hampir aja berhasil menghabisin korbannya Tiba-tiba sang vigilante Ji Yong dateng Dan langsung melakukan aksinya dengan brutal men Setelah misi Ji Yong kelar Para kepolisian dan juga Miss Choi yang baru sampai pun dibuat terkejut dengan apa yang mereka lihat Setelah menghabisi Ji Yong Ternyata Ji Yong juga meninggalkan tanda dan pesan kepada semua orang Yang bertuliskan jaring suraga sebagai ciri khasnya setelah melakukan misinya Yang artinya Sang vigilante yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang Akan terus beraksi memberantas semua penjahat yang tidak diadili dengan benar Beberapa hari kemudian Kini Ji Yong benar-benar dikenal sebagai sang vigilante atau pahlawan dalam kegelapan nih men Publik dan masyarakat Korea pun gak keberatan sama sekali dengan tindakan Ji Yong Dan malah ngedukung biar terus ngeberantas para penjahat yang gak dihukum secara adil Sementara di stasiun TV Repo Ternyata selain rating mereka naik secara drastis Mereka juga mendapatkan banyak sekali keluhan dari sebagian orang-orang yang gak suka Amacara vigilante menghakimi para penjahat Meski begitu Miss Choi yang sangat terobsesi dengan sosok vigilante pun gak mempedulikannya Dan malah terus nyoba buat memancing Ji Yong keluar Biar mereka selalu bisa dapet berita yang sangat sensasional Maka dari itu Kali ini dia mencoba untuk nunjukin tiga tersangka sekaligus Untuk mengetahui tersangka mana yang akan dipilih pertama kali oleh vigilante Dan setelah berita itu disiarkan Ji Yong yang melihat ketiga tersangka itu pun langsung tertuju Kepada satu tersangka pembunuhan yang bernama Do Yeo Alasannya karena Do Yeo diduga telah menghabisi nyawa satu keluarga dengan sangat kejam Tapi cuma diberi hukuman penjara beberapa tahun aja men Padahal polisi mengetahui kalau Do Yeo dan juga teman-temannya sengaja membobol ruah mantan bosnya Dan menghabisi mereka semua Nah setelah Do Yeo dibebaskan dengan alasan yang sangat konyol Dia masih aja bisa pergi ke sana kemari dengan bebasnya Bahkan selalu berkeliaran di sebuah diskotik men Yang lebih mengejutkan lagi Pas semua orang mengkritik perbuatan Do Yeo di akun mesosnya Bukannya berubah Dia malah nantang netizen tersebut agar datang ke hadapannya Supaya dia bisa menghabisi mereka Dan karena udah sangat kesel banget Ji Yong pun langsung pergi ke sebuah diskotik dengan teman-temannya Untuk mencari Do Yeo Setelah melihat Do Yeo yang masih bisa ketawa ketiwi setelah apa yang telah dia berbuat Ji Yong pun berniat menghabisinya saat itu juga Tapi sayangnya Ji Yong harus mengurungkan niatnya itu Karena ada seorang wanita di klub tersebut yang tertarik kepadanya Ditambah lagi wanita itu malah gak bawa Ji Yong ke sebuah lorong men Dan di lorong inilah Ji Yong yang awalnya cuma tahu kalau Do Yeo adalah seorang pembunuh Berkat wanita ini Ji Yong jadi mengetahui kalau Do Yeo juga seorang pengedar narkoboy Dengan jaringan yang sangat besar men Tapi setelah mengetahui itu semua Sayangnya Ji Yong gak bisa apa-apa Soalnya dia terpaksa dan dipaksa sama si wanita ini buat mengkokop lambinya Sampai akhirnya Ji Yong puyeng gara-gara gak sengaja ngelamut narkoboy men Besoknya setelah gagal mengeksekusi Do Yeo di diskotik Ji Yong pun mulai menyelidiki jaringan narkoboy yang selama ini ada di seluruh diskotik di Korea Karena selain berniat mengeksekusi Do Yeo Ji Yong juga berniat menangkap sang bandar yang selama ini memasuk narkoboy kepadanya Dan setelah berhari-hari pembintayan Akhirnya Ji Yong mengetahui siapa pemasoknya Dan dimana Do Yeo berstransaksi Serta menyimpan semua narkoboy dan juga uangnya Hingga malamnya pas Do Yeo masih ada di diskotik tiba-tiba banyak gerombolan polisi yang datang untuk mencarinya Faktanya pagi harinya Ji Yong udah ngasih peringatan ke Do Yeo agar menyerahkan diri ke BNN Dan setelah Do Yeo meminta rekannya untuk mencari tahu nomor tersebut Ternyata nomor tersebut adalah nomor kantor BNN men Gara-gara itu dia pun langsung panik karena ketahuan sebagai pengedar narkoboy Tapi apadah ya pas Do Yeo nyoba kabur sambil ngebawa duitnya Ternyata Ji Yong udah berada disana terlebih dahulu Dan langsung ngebakar semua narkoboy serta duit miliknya Dan karena Ji Yong udah kesel banget sama semua kelakuan Do Yeo Ji Yong pun nyuruh dia untuk segera meminta maaf kepada para korban yang sudah dihabisi Setelah itu Ji Yong pun menghabisinya Dan sang vigilante pun kembali berhasil menuntaskan misinya Setelah berhasil mengeksekusi Do Yeo Berita tentang vigilante sang pahlawan dibalik kegelapan pun Semakin mencuat dan memicu publik dengan berbagai reaksi men Ada yang sangat mendukung tindakannya Dan ada juga yang tidak suka dengan caranya menghakimi para penjahat Tapi tetap aja apa yang dilakukan Ji Yong membuat kebanyakan masyarakat puas Dan bahkan beberapa penjahat malah menyerahkan diri ke pihak kepolisian Karena takut dengan sosok vigilante Sementara itu di stasiun TV Repo Miss Choi gak mau ngerayain keberhasilannya setelah rating acara mereka memuncak Soalnya Miss Choi masih belum puas gara-gara tempat dan lokasi saat vigilante mengeksekusi Do Yeo kemarin Masih belum mereka ketahui Maka dari itu Miss Choi yang sangat terobsesi sama sosok vigilante Dan gak mau ngelewatin sedikitpun tentangnya Dia pun meminta semua timnya untuk segera mencari tahu lokasi Do Yeo tewas Demi memuaskan rasa penasarannya Geser bentar ke kantor polisi Gara-gara gak bisa mengungkap siapa sebenarnya sang vigilante Dia kepolisian pusat pun mengirim seseorang yang sangat beringas Dan sangat berbeda dari polisi lainnya untuk menangkap sang vigilante Polisi itu bernama Joo Hyun Polisi yang dikenal sangat brutal dan ditakuti oleh semua orang Setelah ditugaskan untuk menangkap sang vigilante Joo Hyun langsung menginterogasi rekan Do Yeo untuk mencari petunjuk Tapi karena rekan Do Yeo ini ngelawan pas ditanya baik-baik Joo Hyun pun terpaksa menggunakan kekerasan untuk membuka mulutnya Bonyok-bonyok dah Tapi setelah rekan Do Yeo di kamplang dan hampir dilempar dari atas gedung Dia pun langsung ngasih tahu sebuah petunjuk Kalau sebelum Do Yeo tewas Ada seseorang yang ngasih nomor kantor BNN kepadanya Dan berdasarkan penglihatannya Dia mengira kalau orang yang telah mengirimkan nomor tersebut Kayaknya masih muda Meski Joo Hyun cuma dapat informasi yang sangat minim tentang vigilante Dia tetap optimis dan yakin Kalau dia pasti bisa menangkap vigilante yang menurutnya sudah sangat melewati batas Karena faktanya Oke karena kemarin aksi Jiong Sang vigilante mulai terendus pihak kepolisian Maka dari itu Pihak kepolisian langsung mengirim seorang polisi brutal untuk mencarinya Yaitu Joo Hyun Setelah nama vigilante sangat melekat di hati masyarakat sebagai pahlawan dari balik kegelapan Akhirnya sesuatu yang gak diperkirakan Jiong pun terjadi men Yang mana kini banyak sekali anak-anak muda yang mencoba meniru gaya dan perbuatannya Sebagai vigilante Untuk memburu dan menghabisi semua pelaku kejahatan tanpa bisa dihukum Sementara di kantor polisi Atasan Jiong yang bernama Profesor Lee dibuat kesulitan untuk mencari tahu sosok vigilante Joo Hyun yang juga ditugaskan untuk mengurus hal tersebut Juga dibuat heran Soalnya Jiong bisa melakukan misinya tanpa ninggalin bukti sama sekali Mulai dari rekaman CCTV, kamera dashboard, dan yang lain pun gak ada yang berhasil nangkep aksi Jiong Maka dari itu mereka jadi bertanya-tanya Kok hebat banget sih cara sang vigilante ngibulin mereka? Di tempat lain Miss Choi yang terus memburu berita tentang vigilante Meminta rekannya untuk mengekspos seorang narapidana yang baru aja dibebasin polisi men Yang mana diketahui narapidana tersebut cuma dipenjara selama 1 tahun 2 bulan Atas kasus perengkutan nyawa kepada seorang kurir Namun ketika Miss Choi masih mencari identitas si narapidana tersebut Ternyata Jiong sendiri sudah mengetahui identitas si pelaku Sebab dia berhasil mengakses profil sang pelaku di datapis milik kepolisian secara diam-diam Dan setelah Jiong melihat rekaman CCTV kasus tersebut Alangkah lucunya hukum yang berlaku untuk si pelaku Karena dia malah dibebaskan setelah dengan terang-terangan membunuh korbannya men Padahal sebenarnya sang pelaku bisa saja membantu korban sebelum benar-benar meninggoy Dan inilah rekamannya Ngelihat kebiadaban si narapidana dan juga hukum yang benar-benar kacau Jiong pun mewakin gak suka sama para penegak hukum di Korea men Dan pas Jiong nyoba mengakses semua profil narapidana tersebut Tiba-tiba sahabatnya yang bernama Min Son Wook masuk dan memergokinya Untung aja Jiong gak panik dan bisa membuat alibi Besoknya Gak butuh waktu lama Jiong pun bisa nemuin lokasi narapidana tersebut Dan berniat segera mengeksekusinya Tapi sebelum beraksi lagi-lagi Jiong dibuat geram sama tindakan narapidana tersebut Saat itu ibu korban mendatangi sang narapidana Karena gak terima anaknya tewas secara mengenaskan Bukannya minta maaf Narapidana tersebut malah ngemaki-maki dan ngedorong sang ibu gitu aja men Bahkan tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun Dengan santenya dia malah berendam di air hangat tanpa memikirkan keluarga korban Mengira dirinya udah lolos dari hukum Tiba-tiba Setelah berhasil mengeksekusi sinarapidana Jiong yang saat itu mau pulang malah gak sengaja ketemu sama seorang lansia di perempatan jalan Diketahui sebenarnya mereka cukup sering bertemu Sebab Jiong selalu ngebantu pas lagi nyari kardus Dan pas lagi ngebantu si nenek Tiba-tiba salah satu stasiun TV menyiarkan tentang kematian narapidana tadi men Tapi pas ngeliat berita itu Reaksi Jiong malah kayak kebingungan Seolah-olah bukan dia yang ngehabisin narapidana itu Beberapa hari kemudian Lagi-lagi Salah satu stasiun TV kembali menyiarkan para pelaku kejahatan yang dibebaskan oleh hukum Dengan alasan yang konyol Gak pake lama Sang Fijilanti palsu pun langsung nyari pelaku tersebut Dan berniat mengeksekusinya Tapi Kali ini tindaknya bener-bener sangat kejam dan brutal Saat mengeksekusi semua targetnya men Padahal biasanya Jiong cuma nargeting seorang pembunuh Tapi Fijilanti palsu ini malah menghabisin seorang wanita pencuri Dan juga remaja dengan kasus pemerkaosan dengan sangat brutal Dan setelah menghabisi para targetnya Dengan terang-terangan Fijilanti palsu muncul di TV untuk memberikan pesan Tentu aja Hal itu ngebikin semua orang antusias untuk menyaksikannya Singkatnya Pesan yang disampaikan Fijilanti palsu ini adalah untuk memberitahu pihak kepolisian Kalau dia akan terus mengeksekusi semua pelaku kejahatan Yang gak dihukum dengan adil Dan dibebaskan dengan alasan yang sangat konyol Setelah kemunculan sosok Fijilanti palsu Miss Choi selaku orang yang mencatuskan nama Fijilanti Akhirnya memutuskan untuk tampil di acara debat Dengan maksud menyuarakan keinginan Fijilanti asli Semua itu dia lakukan Karena Miss Choi menyadari kalau apa yang dilakukan Fijilanti palsu Sangat bertentangan dengan Jiyong Oleh sebab itu Miss Choi pun menegaskan ke semua orang Terutama pihak kepolisian yang memegang kendali hukum di Korea Agar mereka lebih serius menangani para penjahat Dan menghukum semua pelaku kejahatan dengan seberat-beratnya Dan seadil-adilnya Karena menurutnya Pihak kepolisian gak berhak nantang tindakan Fijilanti Mengeksekusi semua penjahat-penjahat itu Sebab mereka sendirilah yang menciptakan sosok Fijilanti Gara-gara hukum yang gak adil Ngeliat penyampaian Miss Choi yang sangat amat emosional Jiyong pun mulai tertarik dengan Miss Choi Yang sepemikiran dengannya Di tempat lain Nenek-nenek tetangga Jiyong lagi nyari kardus seperti biasa nih men Namun tiba-tiba Di belakangnya ada orang kaya baru yang songong meneriaki si nenek Cuman gara-gara sang nenek menghalangi jalannya Bukannya bersabar sebentar Manusia songong ini malah menginjak pedal gasnya Dan dengan sengaja menabrak si nenek men Ngeliat itu Pria tetangga si nenek pun gak terima Dan langsung menyuruh si pelaku untuk meminta maaf Tapi Bukannya ngerasa bersalah Si pelaku malah nonjok pria itu Makanya Dia pun terpaksa ngebela diri Dengan menampar si pelaku Sampai benar-benar bapak belur Tapi begitu polisi datang Lagi dan lagi Bukannya nerapin pesan Miss Choi tadi Para polisi malah nangkep si pria Atas tuntutan kekerasan Sementara Si manusia songong tadi Malah dibawa ke rumah sakit Untuk dilindungi Hingga di keesokan harinya Berita si nenek ditabrak dan pelaku penabrakan yang dilindungi polisi pun sampai ke telinga Chiyong Ngeliat itu Tentu aja Chiyong gak terima Dengan si pelaku Dan juga dengan hukum yang memang sangat-sangat konyol ini Ditambah lagi Kakak pelaku tersebut yang bernama Sun Il Malah nyamperin sang nenek Sambil marah-marah Dan memaksa si nenek Untuk berdamai dengan sejumlah duit Ngeliat kelakuan kakak beradik yang sangat dihadap itulah Chiyong yang saat itu ada disana pun langsung mengeksekusinya Sedangkan di stasiun TV Repo Miss Choi yang gak mau kehilangan momen pun langsung meminta semua timnya Untuk bergegas ke rumah sakit yang merawat si pelaku Tujuannya adalah untuk merekam pergerakan vigilante Yang dipastikan akan datang ke rumah sakit tersebut Namun faktanya Selain Miss Choi dengan timnya Para kepolisian yang juga mempredisi kedatangan vigilante Juga sudah bersiap menjaga rumah sakit Termasuk Chiyong si polisi peringas men Tapi eh tapi Setelah beberapa jam menunggu Ternyata Miss Choi dan para kepolisian gak ngeliat adanya tanda-tanda sang vigilante Datang ke rumah sakit itu Sampai suatu ketika Polisi yang ngejaga sang pelaku keluar kamar buat ngangkat telpon Yang mengabarkan Kalau mobilnya di parkiran disenggol oleh seseorang Dan di saat itulah Tanpa ada yang mengetahui Ternyata Chiyong udah berada di rumah sakit tersebut Dan langsung mengeksekusi si pelaku Ternyata Chiyong gak bermaksud ngehabisin si pelaku Dan masih ngasih kesempatan tapi dengan syarat men Chiyong meminta agar si pelaku dan kakaknya mau meneruti perkataannya Karena dikabarkan Sunil kakak pelaku ditemukan belum meninggoy Maka dari itu Chiyong menyuruh mereka untuk meminta maaf dengan tulus kepada si nenek Tapi pas Chiyong sedang bernegosiasi dengan si pelaku Pihak kepolisian pun sadar Kalau sang vigilante telah mengelabui mereka Karena itu Mereka pun langsung bergegas mencarinya Nah pas Chiyong berusaha kabur dengan menyamar sebagai dokter Dia pun gak sengaja papasan dengan Joe Heon Dan dengan hebatnya Joe Heon bisa merasakan aura Chiyong Kalau dialah sang vigilante Oleh sebab itu Dia pun berusaha mengajar Chiyong Tapi ternyata Chiyong berhasil kabur Meski kepolisian telah mengerahkan seluruh timnya Pas udah keluar dari rumah sakit Si pelaku berlihat menghubungi kakaknya Untuk minta maaf ke si nenek men Tapi entah dari mana asalnya Vigilante palsu berhasil masuk rumah sakit tersebut Lantas langsung menghabisi pelaku itu men Karena hal itu Semua perhatian pun tertuju kepada sang pelaku Yang sudah tak bernyawa men Tapi tanpa disadari Chiyong yang masih berada di sekitar rumah sakit Gak sengaja ngeliat Vigilante palsu Yang saat itu berusaha kabur dari rumah sakit Gak mau menyanyiakan kesempatan Chiyong langsung mengejar Vigilante palsu itu Menggunakan ambulan men Nah begitu Chiyong berhasil masuk Bukannya takut Vigilante palsu malah kegirangan Karena ketemu dengan sang Vigilante asli Dan yang lebih mengejutkan Vigilante palsu ini ternyata mengenali Chiyong Entah gimana caranya Padahal selama ini gak ada yang tahu identitasnya Abis itu Vigilante palsu berhenti di sebuah tempat yang aman Biar mereka bisa ngobrol empat mata Ternyata Vigilante palsu ini Adalah fans berat Chiyong Dan faktanya Dialah yang ngebantu Chiyong Dengan menghapus jejaknya Setelah melakukan misinya Oleh sebab itu Para polisi pun kesulitan Untuk melacak keberadaan Chiyong Meski begitu Chiyong tetap gak bisa menerima bantuannya Dan juga gak bisa menerima sebagai rekan Sebab dalam aksinya Vigilante palsu ini Sangat-sangat brutal Dan melenceng dari tujuan asli Chiyong Sebagai Vigilante Namun menariknya Meski udah ditolak Sambil gelut Vigilante palsu ini Tetap kekep Pengen jadi rekan Chiyong Biar Chiyong gak ketangkep gitu Sebab Vigilante palsu ini juga tahu Kalau saat ini Chiyong diburu oleh pihak kepolisian Namun tetap aja Chiyong gak menduliin Vigilante palsu Dan tetap gak mau kerjasama dengan dirinya Bahkan Begitu Chiyong berhasil ngalahin si Vigilante palsu Dia sama sekali gak tertarik Dengan sosok dibalik topeng itu Sepulang dari rumah sakit Ternyata Miss Chiyong berhasil mendapatkan rekaman sosok Vigilante Yang saat itu terlihat jelas tertangkap kamera Meski begitu Miss Chiyong masih belum bisa mastiin Dia Vigilante palsu atau yang asli Sementara di sisi lain Chiyong harus mendapatkan luka yang cukup banyak Akibat gelut dengan Vigilante palsu barusan Tentu aja Hal itu berbahaya untuk penyamarannya Dan di saat itu juga Sang Vigilante palsu ngecek Chiyong Dan masih aja nyoba ngebujuk dia Biar mau menerima bantuannya terlebih lagi Untuk alibi luka-luka yang ada di wajahnya Tapi Chiyong tetap menolaknya Meski dia tahu Mungkin sangat membutuhkan bantuan Sang Vigilante palsu Oke Geser bentar ke seorang pengusaha kaya raya Yang bernama Jogang men Disini Baru diketahui lah sebuah fakta Kalau Vigilante palsu yang selama ini ngebantu Chiyong Ya Jogang ini Ternyata Jogang ini bener-bener penggemar Sejati Jiyong Soalnya Begitu dia tahu Kalau Miss Chiyong punya rekaman tentang Sang Vigilante Dia pun langsung pergi menemuinya Untuk membicarakan tentang rekaman tersebut Tentu aja Dia datang mengaku sebagai pengusaha Bukan Vigilante palsu Habis itu Jogang nyoba ngebujuk Miss Chiyong Biar mau nyerahin rekaman itu Dengan embel-embel Bakal nyepansorin stasiun TV repo besar-besaran Dan ternyata Miss Chiyong gak tertarik hal itu sama sekali Dan tetap mempertahankan rekaman itu Mengetahui kalau Miss Chiyong gak bisa disogok dengan duit Mau gak mau Jogang berterus terang Kalau dia juga penggemar berat Vigilante sama seperti Miss Chiyong Atas dasar itulah Dia bilang Kalau emang mereka peduli sama Sang Vigilante Maka Miss Chiyong harus mau bekerja sama dengannya Dan ngasih bukti rekaman itu men Karena dengan cara itulah Pihak kepolisian gak bisa menangkapnya Dan Sang Vigilante yang selama ini mereka kagumi Bisa terus memberantas penjahat Dan hukum yang gak adil di Korea Di sisi lain Jo Hyeon sang polisi brutal nyamperin Jang Sunil Kakak pelaku kejahatan yang tempoh hari meninggoy di rumah sakit Maksud kedatangan Jo Hyeon kesana Adalah untuk meminta baik-baik ke Jang Sunil dan gengnya Agar gak ikut campur mencari Sang Vigilante Meski dia punya dendam Karena adiknya dihabisi Jo Hyeon juga memperingatkan Kalau Sunil berani ikut campur Maka dia bakal menghabisin Sunil menggunakan tangannya sendiri men Sesampainya di kantor Jo Hyeon dan semua detektif yang masih berusaha menangkap Sang Vigilante Dibuat seperti orang bego Karena gak menyadari Vigilante bisa masuk ke rumah sakit Dan bisa dengan mudahnya bebas dari kejarannya Dan setelah melihat pola pembunuhan dan juga pelarian Sang Vigilante Jo Hyeon mulai curiga Kalau mungkin aja Sosok Vigilante adalah salah satu dari mereka Alias seorang polisi juga Meski begitu Jo Hyeon gak berani nyimpulin lebih jauh lagi Sebab belum mendapatkan bukti-bukti yang cukup konkret Dan untuk memastikan dugaannya itu Jo Hyeon memutusin pergi menemui Profesor Lee Untuk mencari tahu kebenarannya Tapi begitu Jo Hyeon sampai disana Jo Hyeon sedikit apes men Soalnya dia harus kembali ketemu dengan Jo Hyeon Persis kayak pas mereka papasan di rumah sakit Maka dari itu Jo Hyeon pun menyadari Kalau Jo Hyeon ini adalah Sang Vigilante yang selama ini dia cari-cari Nah abis itu Jo Hyeon ketemu dengan Profesor Lee nih ceritanya Gak pake lama Jo Hyeon langsung bertanya-tanya Siapakah murid-murid yang sedang berada di bawah bimbingannya Sebab Jo Hyeon ngeliat sesuatu yang mencurigakan di komputer yang ada di kantor Profesor Lee Tapi karena kode etip kepolisian Profesor Lee pun gak ngasih tahu identitas murid-muridnya Meski itu ke sesama polisi Tapi karena Jo Hyeon telah mencurigai Kalau Sang Vigilante juga seorang polisi Dia pun bertanya lagi Gimana kalau Sang Vigilante adalah bagian dari mereka Dan ternyata tanggapan Profesor Lee sangat membagongkan men Sebab dia masih belum kepikiran sampai ke tahap itu Di malam harinya Jo Hyeon yang masih terus mencari sosok Sang Vigilante Pergi ke sebuah mini restu yang ada di sekitar rumah sakit Untuk melihat rekaman CCTV-nya Namun sayang seribu sayang Pegawai restu tersebut mengatakan Kalau gak ada rekaman apa-apa tuh disana Terlebih lagi katanya udah ada orang lain Yang ngecek CCTV tersebut sebelum Jo Hyeon Dan ternyata orang itu adalah Geng dari Jang Sunil men Karena beberapa hari yang lalu Sunil Sudah diperingatin Jo Hyeon untuk gak ikut campur Dalam urusan Vigilante Ternyata dia masih aja ngeyel dan nganggep ancaman Jo Hyeon Cuman gertakan aja men Maka dari itu Jo Hyeon yang merukapun Langsung ngebuktiin ke Sunil Kalau dia bukanlah polisi yang baik hati pada umumnya Dan bisa ngelibas gengnya sendirian Di kantor polisi Profesor Lee lagi ngabsin satu persatu muridnya Tapi kemudian Profesor Lee meminta Ji Young untuk berdiri Soalnya dia curiga dengan bekas luka yang ada di wajahnya Maka dari itu Profesor Lee pun meminta Ji Young untuk menjelaskan apa yang menyebabkan wajahnya bisa terluka seperti itu Dan pas Ji Young mau ngebuat alibi Tiba-tiba ada seseorang yang nyariin Ji Young men Katanya sih mereka dari pihak kepolisian sektor lain gitu Di saat Ji Young gak bisa ngejelasin bekas luka di wajahnya Ada seorang wanita yang entah siapa Ngaku kalau dia diselamatin Ji Young dari preman beberapa waktu lalu Dia juga ngasih tau ke Profesor Lee Kalau bekas luka di wajah Ji Young itu karena dia gelut ngelawan preman Demi ngelamatin dia Dan faktanya Wanita ini adalah suruhan jogang si vigilante palsu Untuk membuat alibi dan menyelamatkan Ji Young men Mengetahui kalau penyamarannya benar-benar terancam Ji Young pun jadi galau dan kepikiran Apa dia harus nerima tawaran jogang ajar nih Tapi setelah dia pikir-pikir Ji Young pun menyadari Kalau dia emang gak bisa lagi mempertahankan penyamarannya sebagai vigilante Jika tetap aja berjuang sendiri Apalagi Jo Young seorang polisi brutal juga sangat berambisi buat menangkapnya Dan setelah merendung beberapa saat Akhirnya Ji Young pun memutusin untuk menerima jogang sebagai rakannya Selamat Di tempat lain Miss Choi yang sedang menyelidiki berita baru Pergi menemui temannya dari stasiun TV lain yang bernama Munde Miss Choi datang kesana Karena ingin menyelidiki sebuah perusahaan yang bernama Sewol Sebab perusahaan ini dicurigai telah melanggar berbagai aturan yang ada di Korea men Dan bener aja Ternyata Munde tahu persis kalau perusahaan Sewol adalah perusahaan yang berkedok sebagai pabrik impor dan tempat gym Padahal sebenarnya perusahaan tersebut telah menjual berbagai narkoboy dan mengelola situs judi ilegal Meski begitu Gak ada satu orang pun yang bisa mengekspos ke media Sebab gak ada bukti dan banyak sekali backingannya Ditambah lagi pimpinan Sewol yang bernama Samdo Terkenal sangat kejam dan bisa melakukan apapun kepada orang yang pengen ngerusak bisnisnya Mulai dari ngelukain orang itu Bahkan sampai menghabisi nyawanya Meski selama ini gak pernah ditemuin bukti-bukti kejahatannya Tapi Munde punya satu informan seorang aktor yang bernama Jehak Diketahui Jehak pernah kerja di perusahaan Sewol Dan dia juga siap bersaksi kalau dibutuhkan untuk menjeploskan Samdo ke penjara Oke, biar tahu seberapa kejam si begundal Samdo ini Kita geser ke sebuah peternakan babi Karena saat itu Samdo mau mengeksekusi dua orang yang mengkhianatinya Diduga, salah satu dari mereka mau bersaksi kalau Samdo telah merenggut nyawa seseorang Dan satunya lagi adalah Rekando Yeop yang mencoba kabur karena takut dieksekusi sama vigilante Ngedengar itu, Samdo pun menghukum mereka tanpa mempunyai peri kemanusiaan sedikit pun men Besoknya, Miss Choi sama Munde pergi ke rumah si aktor Jehak Dengan niat untuk mengungkap kejahatan Samdo ke publik Tapi begitu sampai sana, kayaknya Jehak gak ada di rumah Soalnya, pas Munde manggil-manggil kayak gak ada orang gitu Tapi anehnya, rumah Jehak ini gak dikunci men Maka dari itu, mereka pun masuk Tapi malah dibuat terkejut bukan main Soalnya, mereka melihat Jehak meninggoy tergantung di dalam rumahnya Dari sinilah, mereka akhirnya berpikir Kalau Jehak meninggoy, gara-gara nyoba untuk bersaksi atas kejahatannya Sampai gak lama, Miss Choi sama Munde pergi ke kantor polisi Untuk melaporin kasus kematian Jehak itu Dan yang bikin kesel, pas mereka ngasih tau ada kejanggalan di cesat Jehak Yang menandakan dia gak mungkin mengakhiri hidupnya sendiri Pak polisi ini malah gak mau ngedengerin sama sekali Yang tentu aja bikin Miss Choi jengkel Padahal, mereka juga punya bukti-bukti yang kuat Kalau Jehak kayaknya dihabisin tuh oleh seseorang Di tempat lain, Jehak akhirnya pergi ke mall untuk nemuin jogang Karena saat itu Jehak udah mutusin kerjasama bareng dia Tapi, gara-gara dia pergi bareng dua sahabatnya Jehak pura-pura cuma pengen cuci mata aja Dan begitu baru aja masuk Tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggil Jeong Yang mana, wanita ini adalah suruhan jogang Biar Jeong bisa ngejauh sebentar dari dua sahabatnya Begitu Jeong jalan sama cewek itu Ternyata dia menyadari kalau di belakangnya ada orang yang sedang mengikuti Yaitu Joheon si polisi beringas, men Entah gimana caranya Si Joheon ini bisa tau lokasi Jeong Dan karena udah gak bisa menghindar lagi Jeong pun berusaha bersikap tenang sebisa mungkin Pas ngobrol empat mata sama Joheon Setelah Jeong mencoba bersikap tenang sebisa mungkin Ternyata Joheon malah terus mencoba untuk memprovokasi Jeong Agar dia mengungkapkan jati dirinya Karena Joheon emang udah bener-bener yakin Kalau Jeong lah, sang vigilante yang selama ini dia cari-cari Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Jeong yang saat itu sedang makan malam bersama wanita suruhan jogang tanpa ada luka sedikitpun Ternyata Joheon gak jadi menangkap dia dan cuma memperingatkan Jeong biar gak ngulangin aksinya lagi sebagai vigilante Dan mulai saat itulah identitas Jeong sebagai vigilante telah diketahui oleh Joheon Habis itu, Jeong sudah ditelepon terus-terusan sama jogang yang masih aja mohon-mohon untuk menjadi rekannya Maka dari itu, Jeong memintanya untuk menduplikat nomor HP Joheon Sebagai syarat kalau jogang bener-bener pengen jadi rekannya Di tempat lain, Miss Choi sama Moon Day masih nyoba terus menyelidiki kebusukan Samdo Dengan pergi ke sebuah tempat untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan informan Moon Day Yaitu si aktor yang meninggoy kemarin Sesampainya di tempat itu, mereka dikejutkan dengan banyak sekali komputer-komputer Yang digunakan untuk mengatur server judi ilegal milik Samdo Ternyata, alasan kenapa kepolisian gak bisa nemuin bukti-bukti bisnis haramnya Adalah karena Samdo telah menyembunyikan semua komputer-komputer tersebut Di berbagai tempat yang gak mungkin dicurigai oleh pihak kepolisian Lalu begitu Miss Choi sama Moon Day mau ngerekam tempat itu, tiba-tiba Siapa sangka saat itu bahwa Samdo tiba-tiba datang dan memergoki mereka men Oleh karena itu, mereka pun panik dan mencoba lari dari kejaran anak buah Samdo Tapi sayangnya, pas Moon Day mau nolongin Miss Choi Ternyata dia harus tertangkap dan malah harus meninggoy di tangan anak buah Samdo Yang sangat brutal Setelah Miss Choi berhasil kabur Dia pun kembali ke sana dengan membawa para polisi untuk melihat tempat tersebut Ternyata semua komputer yang ada di sana udah kosong alias udah diangkut Untuk menghilangkan bukti Bahkan dengan sikapnya, jenazah Moon Day tadi udah gak ada di tempat men Gara-gara hal itu, tentu aja laporan Miss Choi jadi gak ditanggepin serius oleh pihak kepolisian Padahal Miss Choi sendiri punya bukti rekaman kalau tadi ada banyak sekali komputer di lokasi itu Di sisi lain, Jo Hyun yang lagi nge-gym tiba-tiba mendapat tugas dari jenderal atau pimpinannya untuk menangkap si vigilante Sang jenderal yang bernama Choi menelponnya karena mau bertanya tentang perkembangan kasus tersebut Tapi di waktu yang sama, ternyata Ji Young menguping pembicaraan mereka karena Jo Hyun berhasil meretas nomor ponsel Jo Hyun Dan beberapa jam kemudian, Ji Young masih aja ngecek siapa aja yang Jo Hyun hubungin menggunakan nomor yang udah diduplikat Tiba-tiba, Miss Choi menyiarkan berita yang sangat mengejutkan men Dimana Miss Choi memberitakan kalau perusahaan Seoul yang dipimpin oleh Samdo bukanlah perusahaan jasa Melainkan perusahaan narkoboy dan juga judi ilegal Dan hingga saat ini, perusahaan Seoul sudah meraup keuntungan sebesar 800 miliar won Gak cuman itu, Miss Choi juga ngasih tahu nama-nama yang terkait dengan Samdo dalam menjalankan bisnis haramnya itu Di antaranya adalah orang dengan julukan tikus, yaitu Jai Tanpa diduga, ternyata pembina Jo Hyun atau jenderalnya adalah dalang dibalik semua ini Dan karena itulah, Samdo gak bisa tertangkap dan semua bisnis haramnya juga gak bisa dihancurkan Gara-gara ada backingan yang sangat kuat dari pihak kepolisian Apalagi yang nge-backingin adalah seorang jenderal Mirip kasus-kasus kemarin yang ada di negeri Konoha ya, men Ngedengar itu, Jiong jadi makin marah Karena lagi-lagi pihak kepolisian menjadi dalang dibalik kejahatan yang terus terjadi di Korea Keser bentar ke tempat para pegundal anak Samdo Malam itu, dengan brutalnya mereka ngebakar jasad Monday, men Selain kelakuan Samdo yang gak manusiawi, ternyata semua anak buahnya juga kayak gitu Sementara, Miss Choi yang mau pulang dari siaran, tiba-tiba ada orang yang mau menculiknya Kayaknya sih, ini orang suruan Samdo Tapi belum juga sempat menyulik, tiba-tiba Jiong datang menyelamatkan Miss Choi Entah gimana, Jiong bisa tahu kalau Miss Choi akan diculik Tapi maksud kedatangan Jiong adalah cuma buat memperingatkan Miss Choi Yang mana dia meminta Miss Choi untuk tidak lagi meliput berita apapun Yang akan memancing vigilante memburu para penjahat sesuai dengan keinginannya Soalnya, kalau enggak, maka Jiong gak bisa mestiin keselamatannya Nah, dengar itu, bukannya takut Miss Choi malah nantangin Jiong agar segera menangkap sang vigilante kalau emang dia bisa Abis itu, Jiong menyantara orang yang mau menculik Miss Choi tadi men Lalu, dia meminta agar orang tersebut menuliskan semua daftar nama yang berkaitan dengan Samdo Karena ketakutan sama Jiong, penculik itu pun menuliskan tiga nama Di antaranya ada Beng Tangan kanan Samdo yang menyuruhnya untuk menculik Miss Choi Ada Seodol, anak buah Beng Dan juga si peremas Yang katanya kekuatan remasnya sangat kuat Bahkan bisa menghabisi nyawa orang Mengetahui hal itu, Jiong dan si penculik pun pergi ke sebuah peternakan celeng Dimana Samdo biasa melakukan kejahatan Gak pake lama, setelah sampai Jiong langsung menghabisi semua anak buah Samdo sendirian Dengan brutalnya men Tapi anehnya, setelah Jiong berhasil menghabisin anak buah Samdo Kepolisian malah ngebuat berita kalau markas yang dibantai Jiong malam itu Adalah organisasi vigilante yang selama ini mereka jadi cari Padahal, sebenarnya dia tahu kalau organisasi yang dia bantai adalah para anak buah Samdo Entah apa yang dilakukan Jo Heon Tapi kayaknya, rencana ini dia buat biar nama vigilante jadi jelek Dan agar masyarakat gak percaya lagi dengan sosok vigilante Yang selama ini mereka anggap sebagai pahlawan Akibat dari hal itu, Jiong pun langsung menargetkan satu orang lagi untuk dieksekusi Yaitu salah satu anak buah Samdo Seorang pengedar narkoboy dan juga pemerkaos Selain berhasil mengeksekusi anak buah Samdo Ternyata, Jiong lagi hoki karena berhasil menemukan beberapa catatan daftar nama Yang menjadi rekan Samdo dalam pencucian uang haramnya Setelah berhasil melakukan aksinya Jiong juga menuliskan pesan ciri khasnya sebagai vigilante Sebagai tanda dan untuk membuktikan Kalau sang vigilante yang disebut sebagai organisasi kriminal oleh pihak kepolisian Adalah fitnatun Tapi habis itu, tanpa disadari Ternyata Jo Heon sang polisi brutal berhasil menemukan Jiong dan berniat menangkapnya Maka dari itu, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan Setelah sampai di bawah jembatan Akhirnya, mereka pun ngobrol sangat intens karena gak ada yang mengganggu men Di sini, Jo Heon meminta Jiong untuk segera berhenti melakukan aksinya sebagai vigilante Tapi, Jiong nolak Soalnya, dia tahu kalau Jo Heon sebenarnya adalah polisi yang gak jauh beda dengan dia Sebab, Jo Heon juga melakukan tindakan ilegal dan menghabisi nyawa orang atas perintah orang penting Tapi ternyata, eh ternyata Selama ini, Jiong salah menilai Jo Heon men Faktanya, alasan Jo Heon sampai saat ini gak nangkap dia Adalah karena sebenarnya dia pengen ngerekut Jiong sebagai partnernya Jo Heon juga bilang Kalau Jiong mau berhenti jadi vigilante Maka identitasnya gak akan dibongkar ke publik Dan Jo Heon bakal ngelatih Jiong Biar bisa jadi polisi yang sangat hebat dan lebih berguna untuk negara Tapi, semua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah Sebab menurut Jiong, menjadi vigilante adalah tugas yang lebih mulia Daripada jadi seorang polisi korup Soalnya, dia tahu hukum di Korea selama ini gak berlaku Dan sangat gak adil ke orang-orang kecil Nah, setelah mendengar semua unang-unang Jiong Sebenarnya, Jo Heon gak nyalahin pendapat Jiong tentang hukum yang memang sangat bobrok di negara itu Tapi, Jo Heon hanya menyayangkan jika Jiong menggunakan kekuatannya untuk menjadi seorang penjahat Dan bukan untuk melindungi semua korban kejahatan sebagai seorang polisi Setelah semua bercakapan yang sangat intens itu Akhirnya, Jiong nyobanya ngelawan Jo Heon, men Tapi, nyatanya Dia gak bisa menyentuh sama sekali Bahkan, Jiong sangat kualahan Gara-gara Jo Heon yang benar-benar ingin menghabisin dia Faktanya, maksud Jo Heon bukanlah menghabisin Jiong Melainkan, menghabisi karakter Jiong sebagai vigilante Walau begitu, Jo Heon masih memaafkan Jiong Dengan alasan akan mendidik dia jadi polisi yang sangat hebat Dan bisa jadi partnernya di kemudian hari Begitu gak dengar hal itu Jiong pun bersedia mengikuti kemauan Jo Heon Tapi dengan sebuah syarat Yaitu, Jo Heon harus membuktikan sebuah keadilan yang memang nyata Dengan menangkap dan menghukum atasannya sendiri Yaitu, Jai Karena seperti yang mereka ketahui Dia adalah sosok polisi yang selama ini melindungi kejahatan yang sangat besar Yang dilakukan oleh kelompok Samdu Dan kalau Jo Heon gak bisa membuktikan keadilan itu Maka, Jiong berjanji bakal ngeberantah semua kejahatan Dengan tangannya sendiri Sebagai vigilante Setelah ngelepasin Jiong Jo Heon pun mencoba mencari kebenaran Beneran gak sih? Jahe atau atasannya itu terlibat sama Samdu Dan sebagai langkah pertamanya Dia nyari info dengan bertanya ke si penculik Miss Choi tempuh hari Yang ternyata masih belum diserahkan ke pihak polisi Jo Heon ngelakuin hal itu Untuk memanfaatkan sang pencuri sebagai informan Dan dari penculik inilah Jo Heon pun diarahkan untuk mencari si peremas Salah satu anak buah Samdu Nah, setelah bertemu si peremas Jo Heon disarankan untuk bertanya Tentang lokasi tangan kanan Samdu Yang bernama Beng Untuk mencari tahu kebenarannya Gara-gara gelut sama Jo Heon Kini Jiong harus dirawat di rumah sakit men Saat itu Dia juga mengetahui sebuah berita Kalau Miss Choi telah dipecat dari stasiun TV Repo Gara-gara beritanya tentang vigilante Karena gak mau Miss Choi berhenti memberitakan tentang aksinya Jiong pun menghubungi Jo Kang Untuk meminta tolong Supaya mau memfasilitasi Miss Choi Biar tetap bisa nyariin berita Dan karena Jo Kang pengen banget berpartneran sama Jiong Dia pun menyanggupi semua permintaannya Sehingga Miss Choi bisa kembali menyiarkan berita Tentang sang vigilante idaman kita Di sisi lain Akhirnya Jo Heon berhasil nangkep satu lagi anak buah Samdu Yaitu si botak peremas men Gak pake babi bu Dia pun memintanya untuk ngasih tau lokasi tangan kanan Samdu Yang bernama Beng Soalnya dia mau bertanya langsung tentang kebenaran Jendral Jae terlibat dengan mereka atau enggak Tapi di waktu yang sama Di kantor polisi Ternyata posisi Jo Heon sebagai ketua tim penanganan vigilante harus diputus Dan digantikan orang lain Yang bernama Nam Dari penampilannya sih Nam ini kayaknya juga polisi yang cukup brutal Sama kayak Jo Heon Sementara itu Jo Heon yang udah boleh pulang pun langsung ngebuka buku catatan salah satu anak buah Samdu kemarin Untuk mencari tau siapa aja yang terlibat dalam kasus pencucian uang itu Dan setelah dicari tau Ternyata Samdu baru aja ngasih duit sebesar 9 miliar won Ke sebuah gereja yang sangat berpengaruh di Korea Dan karena pengen tau lebih dalam tentang keterlibatan gereja itu Jo Heon pun langsung datang ke gereja Untuk mencari bukti-bukti tentang semua orang yang terlibat dengan Samdu Tapi Begitu Jo Heon berhasil mendapatkan bukti-bukti yang lainnya Tiba-tiba Dari jendela Jo Heon ngeliat ada seseorang yang sedang mengintipnya Dan setelah dikejar Ternyata orang itu adalah vigilante palsu alias Jo Gang men Dan karena selama ini Jo Gang selalu meminta Ji Young untuk menerimanya sebagai rekan Ji Young yang emang merasa kebantu banget oleh Jo Gang pun akhirnya menerima Jo Gang sebagai rekannya men Tapi lagi-lagi dengan sebuah syarat Yaitu Jo Gang harus ngelakuin apapun sesuai perintahnya Dan gak boleh terlalu brutal kalau mau jadi rekannya sebagai vigilante Nah setelah resmi menjadikan Jo Gang sebagai rekannya Ji Young pun ngasih tahu semua rencana yang bakal Ji Young lakukan ke semua nama yang terlibat dengan Samdu Sebagai langkah awal Ji Young ngasih Jo Gang flash disk yang dia dapat tadi Untuk mengungkapkan kejahatan yang selama ini dilakukan biaya gereja ke publik Meski sebenarnya Ji Young bisa dengan mudah menghabisi mereka satu persatu Tapi dia lebih memilih cara ini Gara-gara dilindungi oleh politisi berkuasa termasuk atasan Jo Heon Yaitu General Jae Tapi setelah mendengar rencana itu Jo Gang malah terlihat pesimis Karena takut Ji Young yang mungkin akan tewas duluan Sebelum bisa nuntasin misinya untuk menghabisin Samdu secara perlahan-lahan Meski kelihatannya mustahil Ji Young gak begitu mempedulikannya Dan akan terus menuntaskan misinya itu sebagai vigilante Besoknya di kantor polisi Profesor Lee mau masuk ke dalam ruangan nih men Namun dia tahu kalau di dalam ruangannya udah ada 6 orang yang menggantikan Jo Heon Maksud kedatangan 6 kesana adalah untuk mengetahui apa yang dia bicarakan sama Jo Heon Pas duduk berdua di ruangan itu Tapi belum sempet ngejawab Tiba-tiba Ji Young datang mampir bentar Sebelum ngerjain tugasnya seperti biasa men Dan begitu Nam ngeliat Ji Young Entah kenapa dia tahu Kalau kemarin Jo Heon bertanya tentang siapa aja murid yang saat ini ada di bawah bimbingan Profesor Lee Kayaknya sih Nam ini juga tahu Kalau Ji Young adalah sang vigilante yang selama ini mereka cari-cari men Di gereja Si pendeta munafik yang bekerjasama dengan Samdu Meski dia udah berbuat dosa yang sangat besar Tapi dia masih aja berpura-pura mimpin Untuk nutupin kedok aslinya men Dan setelah turun dari mimbar Anak buahnya yang udah nyiapin HP sama tabungan kripto dari Samdu pun Senang bukan kepalang Sebab setiap hari dia makin kaya tanpa ada yang mengetahui kejahatannya Bangila gak ada satupun orang yang mengetahui kedoknya itu Tiba-tiba Ternyata Ji Young yang mengetahui kejahatan sang pendeta pun Langsung mengeksekusinya tanpa ampun sedikit pun Dengan membabi buta Ji Young meluapkan semua emosinya dan menghabisi dua orang pengawal pendeta itu men Sampai akhirnya Pas si pendeta ini mencoba kabur Ji Young yang sangat marah pun langsung mengeksekusinya Untuk membuat peringatan kepada Samdu Siang mana Kini sang vigilante udah tau semua kejahatannya Dan akan memburu mereka semua Besoknya Berita tentang kematian sang pendeta pun menyebar luas men Tentu aja Hal itu ngebikin Samdu sama General Jai ketakutan Soalnya Mereka diburu oleh vigilante Sebagai langkah pencegahan Samdu pun meminta General Jai Agar tidak melakukan apa-apa selama lima hari ke depan Ternyata Samdu sudah merencana memburu semua orang yang ingin menjagalnya Termasuk Joe Heon Miss Choi Dan juga Vigilante men Di sisi lain Jogang menempatkan janjinya kepada Ji Young Untuk ngasih flash disk ke Miss Choi Tapi Begitu Miss Choi nerima semua bukti-bukti kejahatan gereja itu Dia jadi penasaran men Kok bisa sih Jogang dapet semua bukti itu Atas dasar itulah Miss Choi jadi curiga Kalau Jogang pasti kerjasama dengan vigilante Malamnya Sesuai perintah Jogang Miss Choi pun menyiarkan acaranya Untuk membongkar semua bukti-bukti kejahatan Samdu kepada publik Saat itu Ribuan penonton yang menyaksikan acara itu Termasuk semua orang yang terlibat dengan Samdu Gara-gara itu Mereka pun panik Sebab kejahatan mereka bentar lagi Segera terbongkar Tapi Pas Miss Choi mau nyiarin bukti-bukti itu Tiba-tiba Joy yang datang ngehentiin siaranya Untuk menyelamatkan nyawa Miss Choi Karena sebelum kesana Joy yang tahu kalau antek-antek Samdu yang bernama Beng Juga otw ke tempat Miss Choi untuk menghabisinya Dan setelah berhasil menghentikan siaranya Joy yang lagi-lagi memperingatkan Miss Choi Untuk segera berhenti menyiarkan apapun tentang vigilante Soalnya Kalau diteruskan Mungkin aja nyawa Miss Choi Bener-bener terancam Tapi Meski udah dikasih peringatan Dan tahu kalau ada banyak sekali orang yang akan memburunya Miss Choi tetap aja kegak dan gak peduli Oleh peringatan Jo Heon men Oleh sebab itu Jo Heon yang kehabisan kesabaran pun meninggalkannya Begitu saja Karena Miss Choi udah gak bisa dibilangin lagi Tapi Pas Jo Heon baru aja mau pergi Tiba-tiba Ternyata Pingsi tangan kanan Samdu yang dari kemarin dicari-cari Jo Heon Lah kok kini malah muncul sendiri men Bisa dipastikan Pergelutan pun Tak bisa dihindari Meski Jo Heon polisi yang sangat brutal Kali ini Dia dapet lawan yang seimbang men Bahkan Bisa membuatnya cukup kerepotan Namun apesnya Kini Jo Heon berhasil ditikam oleh bang Tepat di bagian vitalnya men Tapi Walaupun Jo Heon udah terkena tikaman berkali-kali Dia masih tetep aja bisa berdiri Dan tetep bisa ngelawan men Padahal Kalau orang normal harusnya udah meninggoy Ngeliat itu Peng beserta jajarannya pun dibikin gak percaya Karena Jo Heon bener-bener kayak monster men Namun karena luka yang diterima Jo Heon terlalu banyak Akhirnya dia harus tumbang dan pasrah Gara-gara kehilangan banyak darah Tapi Begitu bang mau menghabisi Jo Heon Tiba-tiba Kini diperlihatkan Jo Heon yang sedang dirawat Di rumah sakit nih ceritanya Fakta menunjukkan Ternyata Ji Young berhasil menyelamatin Jo Heon dari kematian Pas diserang oleh bang anak buah Samdu Tapi menariknya Saat itu ada seseorang misterius Yang berhasil mengerekam kejadian saat Jo Heon hampir tewas Dan ditolong sosok vigilante Gara-gara menyebarnya video itu Publik menjadi bertanya-tanya Apakah sang polisi brutal Jo Heon adalah rekan vigilante atau bukan Tapi yang gak diketahui Ternyata semua kejadian itu sudah direncanakan Ji Young Sebab dia mau ngejadikan Jo Heon sebagai rekannya Alias menjadi rekan vigilante Sedangkan gara-gara Bang gagal ngehabisin Jo Heon Samdu pun sangat marah dan langsung memarahi Bang Karena dia anggap gak pecus menjalankan tugas Tapi gak kayak anak buah lainnya Begitu dia ngedenger Samdu ngerendai nerga dirinya Bang pun dengan tegas memintanya Agar Samdu menjaga cocotnya itu men Karena kalau enggak Maka Bang gak segan-segan untuk ngehabisin Samdu saat itu juga Dan di waktu yang sama Di tempat penyimpanan aset judi Samdu atau koin QQ sedang terjadi sebuah insiden men Ternyata Ji Young berhasil menemukan tempat tersebut dan mencuri semua koin QQ milik Samdu Namun setelah kejadian itu Ternyata polisi yang datang ke TKP malah nyoba buat nutup-nutupin kejahatan yang dilakukan oleh Samdu dan juga Jai Meski Ji Young sudah menuliskan pesan ciri khasnya di dinding Dan kalau koin QQ yang dia curi adalah milik Samdu yang bersekongkol sama Jai Ternyata pihak kepolisian malah meminta masyarakat untuk tidak percaya pesan tersebut Dan akan menunda pemeriksaan terhadap mereka berdua Dan setelah nama mereka berdua benar-benar terancam Samdu pun mendatangi Jenderal Jai di rumahnya Untuk meminta pertolongan dan sedikit mengancamnya Soalnya Samdu gak pengen masuk penjara sendirian Karena faktanya apa yang dia lakukan selama ini adalah untuk kepentingan Jenderal Jai Yang mana uang dari hasil bisnis haramnya tersebut adalah untuk memenangkan atasan Jenderal Jai Menjadi calon legislatif selanjutnya Disini baru diketahui Kalau sebenarnya Samdu ini cuma dimanfaatin aja sama Jenderal Jai men Di tempat lain Peng yang selama ini dikenal dengan seorang pemberantah senyawa yang bengis Ternyata dia juga memiliki sisi religius men Jadi setiap hari dia selalu berdoa untuk semua korban-korban yang telah dihabisi secara brutal Dan pada malam itu dia kembali berdoa untuk korban yang akan dia eksekusi malam itu juga Yaitu seorang pengurus panti asuhan Karena diketahui setelah mencuri semua koin QQ kemarin Jiyong mendonasikan sebagian uang tersebut ke panti asuhan ini Soalnya panti asuhan ini adalah tempat Jiyong diasuh pas masih kecil setelah kehilangan ibunya Dan alasan beng ngabisin si pengurus panti asuhan adalah buat mancing Jiyong Supaya marah dan nyamperin dia secara langsung Dan seperti yang diharapkan Emosi Jiyong pun terpancing Dan pengen segera menghabisi beng Kemudian dia meminta Jogang buat melindungi Miss Choi Sebab dia tahu kalau mungkin aja Miss Choi bakal jadi target selanjutnya Tapi pas Jiyong lagi ngobrol sama Jogang Ternyata sahabatnya yang bernama Min nguping pembicaraan mereka men Dan dari situlah kayaknya dia mulai curiga dengan sikap Jiyong Abis itu ternyata prediksi Jiyong bener Kini semua anak buah Sabdo udah berangkat ke tempat Miss Choi dan berniat menangkapnya Mengetahui kedatangan mereka dari CCTV Miss Choi pun memasang kamera di setiap sudut ruangan Biar bisa nyari secara live apa yang terjadi saat ini Dan setelah siaran tersebut berhasil ditayangkan Selain masyarakat umum Ternyata Nam Sang Pengganti Choion juga menonton siaran itu Tentu saja Nam pun langsung pergi ke lokasi Miss Choi tanpa pikir panjang Namun tak berselang lama Miss Choi akhirnya ketahuan dan berhasil tertangkap men Untungnya Jiyong datang duluan dan langsung ngelepet api semua anak buah Sabdo sebelum Nam tiba Ngeliat Miss Choi yang sehat walafiat Nam pun langsung menginterogasinya biar dia mau ngaku kalau Sang Vigilantela yang telah menyelamatkannya Selain itu Miss Choi juga didesak biar mau mengakui kalau selama ini dia telah bekerja sama dengan Vigilante Tapi karena Miss Choi emang gak tahu apa-apa tentang identitas Vigilante Dengan cerdiknya dia malah bilang kalau yang menolongin dia dari keroyokan anak buah Sabdo adalah orang biasa Gak dengar pernyataan Miss Choi Nam jadi makin semangat buat ngeburu Sang Vigilante yang selama ini dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Setelah berhasil lepas dari interogasi Miss Choi pun pulang ke rumah buat istirahat bentar sambil berendam gitu men Saat itu gak ada angin gak ada hujan Miss Choi malah ketawa-ketawa gak jelas sendirian karena mengingat kejadian pas Jogang nolong dia tadi Ternyata tadi Jogang juga ngingetin Miss Choi kalau lain kali dia dalam masalah lagi jangan coba-coba ngelawan dan lari aja Soalnya perbuatan gagabannya itu malah bikin sulit Vigilante yang asli Tapi pas Miss Choi lagi kegirangan gara-gara diberhatiin Sang Vigilante tiba-tiba Besoknya pas Jogang lagi belajar kayak biasanya tiba-tiba Nam manggil-manggil soalnya pengen nanyain sesuatu Ternyata Nam sendiri udah mencurigai Jogang kalau dialah Sang Vigilante yang selama ini mereka cari-cari Namun karena kecuriganya itu cuma berdasarkan teori-teori doang Nam pun melontarkan berbagai pertanyaan biar Jogang kesel dan mau ngaku kalau dia emang Sang Vigilante Karena gak bisa ngebikin Jio ngaku Nam pun pergi ke rumah sakit buat ngejenguk Joheon yang saat itu masih gak sadarkan diri men Maksud kedatangan Nam kesana adalah untuk menyaparkan sesama polisinya itu dan juga buat ngasih tau Joheon Kalau dia bakal nuntasin misinya ngeburu Vigilante Lalu pas Nam pergi dari situ ternyata Joheon udah sadar-sadari tadi dan ngedenger semua ucapan Nam itu Di siang harinya pas Jiong lagi di luar Ama Jogang Ternyata Nam balik ke sekolah polisi untuk menggeledah semua barang-barang yang ada di kantor Profesor Lee Ternyata Nam telah mendapatkan bukti yang mengarahkannya kalau Vigilante emang seorang polisi yang kemungkinan adalah Jiong Ternyata eh ternyata alasan Jiong bisa sesantui itu adalah karena emang semua ini udah disetting sedemikian rupa oleh dirinya sendiri Karena faktanya Jiong sengaja nyairin koin QQ di kantor kepolisian biar Nam bisa ngelacak dia Padahal sebenernya Nam bukan sedang melacak Jiong Karena Jiong udah ngarahin petunjuk itu buat nangkep Jenderal Jai yang bersekongkol sama Samdu Soalnya kemarin Jiong nyairin koin QQ itu di kantor Jai Dan saat itu juga Jiong gak sengaja nemuin HP sekali pake milik Jai yang abis dipake buat ngubungin Samdu Dan karena Nam udah kemakan jebakan Jiong Akhirnya Nam ngejadiin Jenderal Jai tersangka dengan semua bukti-bukti yang sudah dia dapatkan Setelah Nam pergi dari kantor Jenderal Jai langsung ngehubungin seseorang untuk merencanakan sesuatu Dan secara mengejutkan Jenderal Jai berencana ngehabisin Nam Sebab dia gak mau semua bukti-bukti itu terekspos ke publik men Dan setelah semua jerih payah yang dilakukan Nam Akhirnya dia harus meninggoy sebagai polisi yang jujur dan terhormat Ngedenger Nam yang kehilangan nyawa Joheon yang saat itu udah keluar dari rumah sakit langsung nyamperin Jiong men Joheon marah dan juga kembali memperingatkan Jiong atas tindakannya Jiong yang gak bisa mengelak cuman bisa bilang Kalo dia gak ada niatan sama sekali untuk membuat Nam celaka Karena sebenarnya yang dia lakukan cuman untuk ngebongkar ke dok Jenderal Jai yang bersekongkol dengan Samdu Setelah ngedenger penjelasan Jiong bukannya marah Joheon malah lebih khawatir kalo Jiong tewas sia-sia Kadang-kadang gak mau ngedenger sarannya untuk berhenti menjadi vigilante Meski Joheon udah nunjukin sisi kepeduliannya Ternyata Jiong masih aja gak mau berhenti jadi vigilante men Dan malah ngebuletin tekadnya untuk memburu semua penjahat dengan caranya sendiri Termasuk dia bakal ngeburu komplotan Jai sama Samdu Ngedenger itu Joheon pun gak bisa ngehentiin tindakan Jiong Sebab dia belum bisa ngebuktiin ke Jiong kalo keadilan itu emang bener-bener ada Sesuai janjinya kemarin kalo Joheon bisa ngebuktiin keadilan itu ke Jiong Maka Jiong bakal berhenti menjadi vigilante Dan bakal jadi polisi yang baik sesuai keinginan Joheon Nah geser bentar ke Miss Choi nih men Ternyata dia telah diculik Beng beberapa hari lalu Tujuan Beng nyulik Miss Choi adalah tentu aja buat mancing vigilante Biar mau keluar dan tarung lawan dia Sambil nyongkel kuku Miss Choi satu persatu Beng pun terus mengintimidasi biar Miss Choi mau masih tau siapa vigilante sebenarnya Dan dimana dia sekarang berada Meski sekeras apapun Beng menyiksanya Tetep aja Miss Choi gak mau berkata apa-apa Soalnya dia emang gak tau siapa sosok asli si vigilante Mengetahui kalo Miss Choi diculik Jiong sama Jogang langsung motosin pergi ke perusahaan Siwul Buat ngobrak ngaprik aset-aset saham du men Dan setelah berhasil ngalahin semua kerucu-kerucu Samdo Jiong pun meminta Samdo untuk segera bertemu Dan menyerahkan Miss Choi di tempat yang sudah dia tentukan Entah apa yang sebenarnya Jiong rencanakan Tapi yang pasti dia salah mengira kalo Samdo lah yang telah menculik Miss Choi Mengetahui kalo Miss Choi diculik Beng Samdo pun membuat negosiasi agar menyerahkan Miss Choi dengan bayaran 5 kali lipat Tentu aja tanpa rasa curiga sedikit pun Beng pun menerimanya men Ya mau gimana ya Uang tawaran itu gak ngerugiin dia sama sekali Tapi yang gak diketahui Beng Negosiasi itu hanyalah tipu-tipu belaka Soalnya Samdo berencana ngabisin Beng Miss Choi dan Vigilante Pas mereka bertemu di tempat yang telah dia tentukan Namun faktanya Rencana Sabdo buat ngabisin semua orang yang udah diketahui sama Jiong men Sebab Jiong memasang beberapa CCTV di tempat tersembunyi Mengetahui rencana tersebut Jiong pun meminta Jiong untuk bersiap-siap di tempat pertemuan untuk pertarungan besar Tapi pas Jiong lagi ngobrolin rencananya sama Jogam Ternyata lagi-lagi sahabatnya Min nguping dari kejauhan Dan kayaknya Min udah tau kalo Jiong adalah Sang Vigilante men Jiong Ya, hari pertempuran pun Tiba Samdo dan anak buahnya pergi ke tempat yang sudah ditentukan Yaitu di Stadion Piala Dunia Karena gak mau kehilangan cecah Vigilante Samdo pun memerintahkan anak buahnya Untuk ngebajak area kontrol CCTV di sekitar Stadion Untuk mencari Jiong Tapi begitu malam tiba Ternyata ada banyak sekali sosok Vigilante yang datang ke Stadion itu men Ternyata eh ternyata Jiong sudah merencanakan semua ini Karena kebetulan pada hari itu sedang diadakan sebuah festival Sebelum hari H Piala Dunia Selain itu Jiong juga tau Kalo masyarakat Korea bakal makai juba Vigilante Untuk merayakan festival itu Gara-gara itulah Samdo dan Beng pun jadi bingung Mana Vigilante yang asli Nah karena Samdo gak bisa nyari sang Vigilante diantara banyaknya kerumunan Akhirnya mereka pun cuma bisa mantau dari jauh sambil mancing Jiong dengan Miss Choi yang saat itu ada bersama anak buah Beng Tapi karena banyaknya kerumunan menggunakan juba Vigilante Akhirnya Jiong pun berhasil mengendap-endap diantara kerumunan itu dan membawa Miss Choi bersamanya Tapi pas hampir aja berhasil kabur ternyata Samdo ama Beng menyadari dan langsung mengejarnya Sementara Jiong juga berusaha mengalihkan perhatian Samdo dengan melawan puluhan anak buahnya men Dan setelah Jiong berhasil keluar dari dalam stadion Dia pun meminta Miss Choi untuk merekamnya dan menyiarkan langsung kejadian disitu Hal itu dilakukan agar semua orang tau Kalau saat ini Sang Vigilante sedang berada di stadion dan melawan Samdo beserta antek-anteknya Disinilah baru diketahui alasan Jiong menjadikan stadion sebagai tempat pertemuan Adalah karena dia pengen nangkep Samdo ama General Jae sekaligus Biar mereka gak bisa lagi mengelak dan publik tau tentang kejahatan mereka Sambil berusaha mengulur waktu Jiong mencoba sekuat tenaga ngelawan Beng dan anak buahnya men Sementara Miss Choi terus menyiarkan langsung pertarungan tersebut Biar publik tau kalau Sang Vigilante bukanlah seorang penjahat Dan sedang memperjuangkan keadilan untuk masyarakat Korea Hingga akhirnya siaran itu sampai ke Joheon Yang tentu aja dia langsung otw ke lokasi Sedangkan di sisi lain General Jae lagi happy sambil ngejilet atasannya Karena ngerasa semua keadaan sudah terkendali men Sampai kemudian siaran langsung itu pun muncul Yang membuat rencananya berantakan amburadul Karena faktanya semua uang yang selama ini dia kumpulkan dari coin QQ itu Adalah untuk memenangkan pencalonan atasannya ini Dan setelah siaran itu tayang Tentu nama mereka bakal terancam Kalau publik bener-bener tahu kalau mereka terlibat kasus tersebut Sementara itu Pertarungan antara duet Jiong Jogang melawan buahnya Masih terus berlangsung dengan sangat sangit men Tapi Kini mereka juga kewalahan Soalnya Jiong juga harus melindungi Miss Choi yang gak bisa gelut Bahkan di saat-saat genting Joheon yang sudah sampai di lokasi Ternyata gak bisa ngelerai perkelahian itu Dan akhirnya terpaksa ikut gelut Melawan puluhan anak buah Samdo men Tapi sayangnya Jiong yang udah kecapean Cuman bisa bertahan dari serangan Samdo yang bertubi-tubi dan brutal Namun gak diduga Pas Jiong hampir ketusuk Tiba-tiba Min datang ngebantu Dan malah dialah yang harus tertusuk Demi nyelapetin Jiong men Panik karena keadaan Min yang udah kritis Jiong pun meminta Miss Choi untuk segera membawanya ke rumah sakit Agar nyawa Min bisa tertolong Soalnya saat itu dia juga harus segera kabur Biar gak ketangkep sama polisi yang udah tiba di lokasi Tapi setelah Min bener-bener tau kalau Jiong sahabatnya adalah vigilante Dia pun gak nyesel sedikit pun Meskipun dia harus kehilangan nyawa Bahkan Min juga percaya Kalau apa yang Jiong lakukan adalah untuk keadilan yang sama-sama mereka yakini Dan karena polisi sudah mengepung tempat itu Jiong pun terpaksa meninggalkan Min dalam keadaan kritis Untuk berusaha kabur Sembari mengejar Samdo yang saat itu sudah kabur terlebih dahulu Dan setelah berhasil kabur Jiong, Beng, Samdo, dan Joheon Kini mereka berhadapan satu sama lain Dan harus melanjutkan pertarungan dua lawan dua Untuk mengakhiri masalah tersebut Sementara Jiong sendiri berjaga-jaga di pintu luar sendirian Biar anak buah Samdo gak ngeganggu pertarungan mereka Tapi pas pertarungan hampir berakhir Tiba-tiba Jenderal Jai datang Sambil nondongin pistolnya kayak seorang pecundang men Tentu aja dia berusaha ngehabisin mereka semua Biar gak ada bukti lagi kalau dia terlibat kasus judi ilegal dan lain-lainnya Sambil terus berubah Berusaha bertahan biar gak tenggelam Jai yang emang sangat licik pun menembaki mereka satu persatu dari atas Berharap dia bisa nghabisin mereka dengan mudah men Tapi ternyata gak semudah itu Ferguson Pas Jenderal Jai kehabisan beluru dan lagi reload Jiong dan Joheon memanfaatkan kesempatan itu untuk naik ke atas Dan akhirnya berhasil nonjoking Jai Dan setelah berhasil ngebikin Jenderal Jai bonyok Kalau semuanya udah kelar Tapi yang gak mereka sadari Pink ternyata masih hidup dan malah kembali menyerang men Dan gara-gara kericuan itulah Jai jadi punya kesempatan untuk mengambil pistolnya Dan berhasil menembak mereka semua Bukannya berterima kasih karena nyawanya masih diampuni Joheon pun jadi sangat marah dengan kelakuan atasannya itu Dan langsung menghajarnya habis-habisan Biar dia gak bisa bergerak lagi Sementara Jiong yang juga udah sangat kritis Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Beng Yang saat itu masih berusaha untuk menghabisin dia Hingga akhirnya misi pun selesai Namun kini Jiong sama Joheon harus terkapar Gara-gara semua pertarungan yang sangat melelahkan Dan juga mereka udah sangat Besoknya pas semua udah kelar Miss Choi yang diinterugasi pihak kepolisian pun membuat pernyataan yang sangat mengejutkan men Dimana dia yang seharusnya ngasih tau kalau sang vigilante adalah Jiong Malah bohong dan bilang kalau sosok dibalik topeng vigilante adalah Min Orang yang tewas dari insiden tadi malam setelah mencoba nolongin Jiong Dan tanpa curiga sedikit pun Pihak kepolisian juga percaya dengan apa yang disampaikan oleh Miss Choi Di sisi lain Jukang yang berhasil selamat dan mengetahui kalau Miss Choi tetap menutupin identitas Jiong Dia pun jadi ngerasa lega men Soalnya mereka masih bisa beraksi ngeberantas para penjahat yang masih berkeliaran di luar sana Sebab meski Samdu udah ditangkep Jukang masih khawatir kalau usahanya selama ini masih gak cukup menyeret atasannya dalam kasus itu Karena seperti misi awalnya Jukang melakukan ini emang berniat untuk nyeret atasannya keluar Dari persembunyian dan bisa dihukum atas semua kejahatan Dengan seadil-adilnya Tapi sampai saat ini sosok atasannya yang dimaksud oleh Jukang masih belum diketahui men Di tempat lain ternyata tindakan Miss Choi yang gak ngungkapin sosok asil vigilante Dan malah mengkamping hitam kan Min Ternyata gak ditentang sama sekali sama Joheon Kayaknya sih saat ini Joheon udah agak ngedukung dikit dengan apa yang dilakukan Jiong sebagai vigilante Dan dari sini kita jadi tahu alasan Miss Choi yang sebenarnya Yang dari awal selalu mengejar vigilante dan ngedukung dia Yaitu karena pas masih kecil Miss Choi juga mengalami ketidakadilan Sampai-sampai ayahnya harus kehilangan nyawa Bahkan di fitnah karena hukum yang sangat bobrok gak pernah ngebela rakyat kecil Maka dari itu pas dia ngedenger ada sosok vigilante yang berniat memperbaiki hukum itu Miss Choi pun seneng banget dan berusaha mati-matian untuk ngebantu vigilante Tapi setelah Jiong berhasil menyelesaikan misinya dan mengungkap kejahatan yang didalangi pihak kepolisian Ternyata kepolisian sendiri gak kapok dan masih aja ngebikin pernyataan palsu untuk nutupin kebeburukan mereka men Dimana Jendral Jaya yang jelas-jelas ketahuan bekerjasama dengan Samdu Malah dibuat seolah-olah dia hanyalah korban berita Fox Karena disangkut pautkan dengan kejahatan Samdu dengan alasan dan bukti yang gak jelas Gak cuman itu polisi juga membuat Jiong makin marah Soalnya mereka malah ngasih gelar kejai dengan alasan telah ikut berusaha melawan kejahatan sampai detik terakhir Padahal sebenarnya dialah penjahatnya Beberapa hari pun berlalu dengan kunceng Setelah semua jeripayah yang Jiong lakukan untuk menumpas segala kejahatan Ternyata biak kepolisian sendirilah yang bener-bener sangat bobrok Dan malah melindungi penjahat-penjahat itu tanpa merasa malu sedikit pun Dan karena udah bener-bener kesel dengan hukum yang gak julas dan dipermainkan Jiong yang saat itu udah resmi dilantik jadi polisi pun gak ikut mengangkat tangan dan bersumpah untuk menjalankan tugasnya Tentu saja semua itu dia lakukan karena dia tahu kalau biak kepolisian sendirilah yang telah membuat hukum menjadi cacat Sebab tak ditegakkan dengan seadil-adilnya Hingga kemudian Tamat Haaah Kelar deh Sayang I'm coming Oke, seperti biasa dan para jomblo Sekiranya temukan jodohmu karena daging yang terbelah Rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu Dan kalau ada yang request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye